Intro Halo sahabat Mika, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan keguguran apa itu menjadi salah ibu bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi dokter Jimmy Panji Dok langsung aja keguguran selalu yang menjadi salah adalah salah ibu, apakah benar demikian? Kurang tepat Mike, jadi kehamilan itu kan butuh usaha dua belah pihak, pria dan wanita dan masalah pada wanita maupun masalah pada pria, dua-duanya bisa bikin keguguran Kalau seandainya terjadi keguguran, apakah itu juga menyebabkan sulit sekali untuk hamil kemudian hari? Kalau kita bilang penyebab keguguran dengan penyebab orang yang susah hamil itu berbeda Penyebab keguguran itu banyak faktor dan penyebab susah hamil juga banyak faktor, keduanya tidak berkaitan Apa ada waktu yang tepat ketika kita mengalami keguguran untuk boleh mencoba lagi untuk hamil? Tergantung dari berapa kali keguguran terjadi Kalau keguguran baru terjadi satu kali, biasanya pasangan suami istri dapat mencoba langsung Namun kalau sudah keguguran dua kali atau lebih, ada baiknya menunda dulu Pereksa ke dokter, lihat apakah ada penyakit pada ibunya maupun pada suaminya yang bisa menjadi penyebab keguguran Kalau keguguran berurang kali, ada yang beranggapan bahwa, oh mungkin rahim si ibu kurang subur Bisa tapi tidak tepat, karena sekali lagi penyebab susah hamil dengan keguguran berbeda Ada beberapa kondisi misalkan bentuk rahim yang berbeda itu kadang bisa membuat hamilnya jadi nggak bisa sampai besar Cuma jarang, biasanya lebih ke arah penyakit pada ibunya maupun penyakit pada bapaknya yang bisa menjadi penyebab keguguran Nah ada juga anggapan, yang maksudnya kalau stres berlebih pada ibu hamil dan juga ibu hamil yang berolahraga juga meningkatkan risiko kemungkinan terjadi keguguran Sebenarnya kalau kita bilang stres, stres biasanya mengganggu psikus menstruasi Sehingga perempuan yang stres biasanya sulit hamil, bukan jadi keguguran Kecuali kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga Yang kedua, kalau untuk olahraga, olahraga itu malah bagus Ibu hamil yang berolahraga meningkatkan kemungkinan lahir normal Kalau yang terakhir nih dok, apakah mungkin karena hamil di usia muda atau hamil di atas usia 35 tahun juga meningkatkan risiko keguguran? Ya itu betul, jadi usia yang terlalu muda untuk hamil seperti misalkan di bawah usia 14 tahun atau usia yang terlalu tua misalkan 40 tahun ke atas itu meningkatkan risiko Keduanya karena sel telurnya masih belum baik kalau usia muda atau sel telurnya yang sudah kurang baik kalau dia usia tua Mungkin sekarang saya kasih kesempatan dokter untuk menyampaikan sesuatu buat sahabat nikah mungkin? Baik, jadi bagi para perempuan yang sudah pernah mengalami keguguran Jangan berkecil hati, jangan menyalahkan diri sendiri atas keguguran yang sudah terjadi Tetap semangat dan nanti kita jaga kehamilannya bersama-sama Semangat selalu dan ingat, kontrol dan periksakan diri anda di Mitra Keluarga Mitra Keluarga Life, Love, Laughter